Oke, untuk materi prasyaratnya adalah kita masih ingat mengenai gerak melingkar ya disana ada S sama dengan theta kali R S sama dengan theta kali R kemudian V sama dengan omega kali R dan A sama dengan alpha kali R jadi disitu ini yang sebelah kiri satu hanya meter ya meter persekon sama meter persekon kuadrat sedangkan yang disini satu hanya radian radian persekon dan radian persekon kuadrat jadi disini ada gerak-gerak lurus sedang disini gerak melingkar yang akan kita pakai sementara ini jadi kita mengetahui bahwa ketika partikel itu diam dulu kalau partikel itu diam kemudian diberikan gaya diberikan gaya maka dia bergerak dengan percepatan tentu 4 jika M diberikan gaya F dia akan dia mengalami percepatan ke arah sana nah ini sesuai dengan hukum Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A nah untuk benda tegar ya partikel ini harus kita putar ya harus maksudnya harus diberi suatu poros kalau benda tegar kita berikan suatu poros dengan jari-jari atau lengan R sehingga ketika diberikan gaya dia akan dia akan mengalami perputaran dia mengalami lintasan semata mengarah muter gini seret gini nah ketika dia muter semacam itu maka untuk sigma F sama dengan M kali A ini kedua ruasnya bisa ditulis sebagai berikut jadi F tebal ini ya F sama dengan M kali A kedua ruasnya dikali dengan R karena ada lengan jadi F kali R sama dengan M kali A kali R nah yang disini kita substitusi dari sini ya dari persamaan ini ini percepatan linier yang alpha ini adalah percepatan sudut nah radian persekon kuadrat ini meter persen terima kita F kali R sama dengan M kali A kali R kali R kita tahu bahwa MRR itu adalah MR kuadrat jadi ini MRR kali A biru ya ini 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 alpha ya ini alpha ini alpha ini karena A adalah alpha kali R sehingga disini F kali R sama dengan torsi sehingga torsi sama dengan M kali R kuadrat ini kan inersia jadi semacam ini bentuknya ini adalah rumus hukum Newton 2 untuk gerak rotasi nah disitu ini adalah torsi atau momen gaya satu hanya Newton per meter sedangkan I yang adalah momen inersia satu hanya kilogram meter kuadrat dan alpha ini adalah percepatan sudut satu hanya radian persekund kuadrat ini adalah hukum Newton 2 untuk rotasi benda tegar ini termasuk hukum kedua Newton untuk rotasi benda tegar nah bagaimana nanti aplikasinya aplikasinya nanti di dalam benda tegar ada tiga ya untuk batang itu namanya mengguling ya jadi untuk batang ini dinamakan mengguling untuk rotasi murni ya untuk rotasi murni ini misalnya di katrol atau di kipas angin ya di kipas angin diputar sana ini rotasi murni atau di katrol katrol ini dipengaruhi oleh dua gaya dua beban maksudnya beban yang ringan sama yang berat kemudian aplikasi yang kita akan bahas adalah gerak menggelinding gerak meng menggelinding nah untuk gerak menggelinding ini terbagi menjadi dua gerak menggelinding ini terbagi menjadi dua yang pertama menggelinding sempurna menggelinding sempurna atau tanpa selip yang kedua menggelinding dengan selip tidak tidak sempurna ada selip nah yang disini yang bekerja adalah gaya gesek statis sedangkan yang disini yang bekerja gaya gesek kinetis jadi kalau gaya geseknya statis benda menggelinding dengan sempurna disini bekerja gaya gesek statis tapi kalau bekerja gaya gesek kinetis menggelinding tidak sempurna ada yang muter tapi tidak ngelinding ada yang gerak tapi tidak muter dengan selip itu biasanya kan muter tapi tidak maju ke sana ini berarti dia selip atau maju tapi tidak muter misalnya kalau ngerim dada itu maju tidak muter ini yang atas ini biasanya di roda yang berputar di lumpur muter tapi tidak maju ini berarti menggelinding tidak sempurna itu yang akan kita bahas selamat Terima kasih.